Polda Jawa Tengah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi terkait pelaporan dugaan penganiayaan mantan ketua DPC Gerindra Kota Semarang terhadap seorang kader PDIP. Hingga kini polisi masih menyelidiki dan akan memanggil terlapor guna menentukan langkah selanjutnya. Polda Jawa Tengah telah memeriksa 5 orang saksi terdiri dari saksi korban, keluarga korban, 2 orang warga yang berada di tempat kejadian, serta dokter yang menerbitkan visum. Pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan Direkturat Terserse Kriminal Umum Polda Jateng terkait pelaporan atas dugaan penganiayaan yang dilakukan CS terhadap seorang kader PDIP warga Semarang Utara, Supar Janto. Untuk menentukan langkah selanjutnya, dalam waktu dekat, penyidik Direkturat Terserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah juga akan melakukan pemanggilan terhadap terlapor CS untuk dimintai keterangan terkait pelaporan dugaan penganiayaan terhadap Supar Janto. Kabupaten Humas Polda Jateng mengaku saat ini sudah ada 5 saksi dari pelapor, keluarga, warga, serta dokter rumah sakit yang menerbitkan visum. Saya pulang, saya melihat HP, mau lihat coba ada di foto apa belum, yang bayar di sana, di sana. Saya lihat, jam itu setengah sepuh, terus dia datang, manggil saya, Mas, itu masa kebiraan itu kena sopoh, nah itu tangannya langsung, ini. Bapak sopoh tipe raui. Ini berarti orang ngajiannya aku lah, itu loh. Berarti tanpa korpusi, tanpa apa. Dan waktu itu Bapak juga belum sempat jawab ya? Ya. Bapak sudah sempat jawab? Ya lah, berarti orang ngajiannya aku loh, maksudnya ngajiannya biye. Maksudnya, masang kan bantu busa-busa, maksudnya harap menunggu. Sementara itu, korban yang menderita luka lebam pada bagian kepala yang diduga akibat pemukulan, sempat dirawat di rumah sakit dan melapor ke Polda Jateng. Dalam pemeriksaan di Polda Jateng, korban mengakui ada tindakan pemukulan terhadap dirinya usai memasang atribut Partai PDIP di wilayahnya yang berdekatan dengan rumah dari Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang. Polda sudah melakukan pemeriksaan dalam hal ini, penyidik Ditkrimung sudah melakukan lima pemeriksaan kepada saksi, yaitu satu saksi korban, dua adalah warga yang mengetahui di lokasi TKP, kemudian ada juga satu dari anak menantu, dan ada satu saksi yang diperiksa adalah dokter yang melakukan pemeriksaan visum. Kasus dugaan penganiayaan terhadap kader partai telah dilaporkan ke Polda Jateng dan saat ini masih berproses dalam pemeriksaan saksi-saksi. Sementara CS sendiri telah dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Kota Semarang.